Satu persatu pegawai kantor ke Syah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan BIMA Nusa Tenggara Barat melakukan tes urin. Dari 24 orang yang menjalani tes, satu orang terindikasi menggunakan narkoba. Tes urin diadakan Badan Narkotika Nasional Kebupaten BIMA sebagai persiapan arus mudik lebaran. Pentingnya tes ini karena pegawai Syah Bandar yang akan memberi informasi kepada para narkoda kapal ataupun nelayan yang melaut. Pengantisipasi harus mudik lebaran karena Syah Bandar kan sebagai pengelola pelabuhan itu yang sampai ada masyarakat yang ada di sana. Dari Syah Bandar menghimbau untuk tidak menggunakan narkoba, tak tahu anggotanya sendiri menggunakan narkoba. Rencananya pegawai yang terindikasi menggunakan narkoba akan direhabilitasi. Saya pikir kalau pun ada di kantor saya ini atau pegawai kami yang terindikasi positif, tentu ada langkah-langkah nanti yang akan dilakukan. Tes urin juga dilakukan di Terminal Subang, Jawa Barat. Senin siang, polisi dan petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Subang melakukan tes pada seluruh pengembudi bus dan minibus yang membawa penumpang. Petugas juga melakukan uji kelaikan dan kelayakan kendaraan. Semua bus diperiksa kelengkapan surat termasuk pemeriksaan langsung kondisi fisik, seperti fungsi rem, lampu, hingga ban. Sementara untuk kes urin masih kita lakukan pemeriksaan, hasilnya juga mungkin nanti akan kita sampaikan. Namun pada saat ini masih kita lakukan pemeriksaan terhadap penumpang. Untuk pengendaraan dan gimana? Untuk pengendaraan, tadi seperti kita saksikan bersama, kita cek satu per satu. Kepada para pengembudi, petugas mengimbau agar mengutamakan keselamatan saat berkendara. Sejauh ini, armada bus yang dilakukan pengecekan di Terminal Subang dalam kondisi baik dan laik jalan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.